Anggota Komisi 3 DPR dari fraksi Partai Geridra, Habibu Prohman, menilai apa yang dilakukan mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana, sulit dicerat dengan pasal pelanggaran hukum. Menurutnya, engkuapan Denny tentang bocoran keputusan Mahkamah Konstitusi tentang perubahan sistem pemilu dari terbuka menjadi tertutup yang akan diputus MK, tidak melanggar pasal apapun. Sebaliknya, proses DMK dalam memutuskan gugatan justru layak dipertanyakan. Kalau dikaitkan pasal rahasia negara di pasal 112 KUHP, sulit. Kenapa? Pasal tersebut adalah pasal yang mengatur, babnya itu soal pertahanan dan keamanan negara. Kemputusan MK ini tidak ada kaitannya dengan perang, dengan situasi pertahanan dan keamanan. Menurut saya yang merisaukan adalah apakah MK sudah membuat putusan sebelum tahapan pemeriksaan selesai? Kan kami, para pihak, belum semua menyampaikan kesimpulan per hari ini. Kalau sudah ada kesimpulan, apa namanya? Sudah ada keputusan, sudah ada putusan sebelum para pihak lengkap memberikan kesimpulan, kan berarti dilanggar hak para pihak ini. Apakah MK akan membuat putusan yang menjadi proporsional tertutup? Ini kan menurut saya cukup membahayakan. Kenapa situasinya hampir semua, semua partai politik ya, hampir semua, format penyusunan daftar calegnya itu orientasinya terbuka. Kalau tiba-tiba tertutup, ini bisa agak-agak chaos secara politik ya.